Intro Datangkan Ramadan Sanantah Taktik Indra Syafri dipuji Indonesia memang berhasil melengkang ke babak 16 besar ASEAN Games lewat jalur runner-up terbaik Namun kekalahan di laga pamungkas membuat pejota sepak bola tanah air sedikit patah hati terhadap performa anak asu Indra Syafri Dan pun demikian pelatih tim NALS Indonesia U24 Indra Syafri masih menuai pujian dari pengamal sepak bola Tommy Deski Pujian diberikan kepada Indra usah melakukan taktik yang berbeda bahkan tim NALS Indonesia U24 dinilai lebih efektif Tommy Deski juga kaget saat Indra Syafri mengganti pola formasi tim NALS Indonesia U24 Karena San Juno taktik selama ini tidak biasa memainkan strategi tersebut Memang Indra lebih sering menggunakan formasi 4-3-3 Tapi saat lawan Korea Utara ia menggunakan 5-3-2 formasi yang biasa digunakan juga oleh Coach Shin Dayong Piasat yang coba dimainkan Korea Utara bisa tereliminasi oleh pemain Indonesia Good idea? Aku rasa apa yang dilakukan Coach Indra Terang Tommy Deski Sumatera itu menghadapi babak 16 besar ini secara khusus Indra Syafri mendatangkan boom berandalan tim NALS Indonesia Ramadan Sananta dan gelanda kreatif BK Putra Untuk keberadaan dua pemain ini diharapkan dapat memberikan dorongan tambahan bagi tim nasional Yang mana akan menghadapi juara grup C dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Kamis 28 September 2023 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Jika Sananta dan BK Putra hadir dalam squad, pelatih tim NALS Indonesia U24 Indra Syafri kemungkinan akan mengandalkan formasi adalan mereka 4-3-3 Dalam formasi ini, posisi penjaga gawang akan ditempati oleh Hernando Ari Selotara empat bag belakang akan diisi oleh Roby Darwis, Kapten Rizky Ridho, Al-Feadra Dewanga, dan Haikal Al-Hawfit Kemudian di lini tengah akan ada trio gelandang yang akan terdiri dari Syafriat Abimanyu, Rahmat Iryanto, dan Muhammad Taufani Lalu di lini depan, Egy Molnap Fikri, Rahmairu Maki, dan Ramadan Sananta akan menjadi ujung tombak sebagai penyerang tengah Garuda Asia rasakan atmosfer Bandes Liga, Erik Thohir beri target khusus Tim NALS Indonesia U17 tengah menjalani TSI di Jerman sebagai para siapan Piala Dunia U17 2023 yang digelar di tanah air Setelah menjalani latihan, Garuda Asia juga mendapatkan pengalaman bagus pada akhir pekan kemarin Mereka merasakan atmosfer pertandingan Bandes Liga di Borussia Park, kandang Borussia Mönchenglaba Para pemain tampak happy menyaksikan laga yang dimenangkan oleh Leipzig dengan skor 1-0 tersebut Sementara ini di tanah air, ketuk PSSI Erik Thohir terus memberikan semangat pada pemain muda tim NALS Indonesia U17 yang sedang menjalani TSI di Jerman Menurut Erik Thohir, program latihan di Jerman dapat meningkatkan kualitas permainan baik dari segi individu maupun tim secara keseluruhan Beresamaan, ia pun berharap nantinya pasukan Bima Sakti mampu melewati fase grup Piala Dunia U17 Erik Thohir pun ingin Bima Sakti memberikan pencapaian maksimal di ajak bergengsi ini Untuk itu, selain berlatih, ketuamu PSSI Erik Thohir meminta agar pemain tim NALS Indonesia U17 tak meremehkan lawan-lawannya Erik juga mengatakan, tak sempatnya jika pengundi grup A Piala Dunia U17 2023 ini diagam sebagai tim-tim remeh Kita tidak bisa menutup mata, Ecuador, Maroko itu klub biasa, itu saya tidak setuju Klub-klub yang bisa lolos kualifikasi Piala Dunia pasti itu kuat Jangan anggap remeh lawan, kita tentu mengharapkan tim NALS U17 bisa bertanding dengan baik di grup sehingga lolos grup Kata Erik Thohir Sementara itu menurut Erik, kunci dari langkah tim NALS Indonesia U17 ada di pertandingan pertama melawan Ecuador Sementara Ecuador sendiri baru saja menunjukkan keberakan dengan meraih kemenangan 4-0 atas Panama Yang dimana laga ucu coba jelang Piala Dunia U17 yang dikelar di Estadio Rodrigo Pasquito pada Sabtu 23 September sore waktu setempat Tentu ini menjadi sinyal bahaya buat tim NALS Indonesia U17 Pemain keturunan Indonesia di abang cetak sejarah di Liga Norwegia Pemain abang tim NALS Indonesia, Sein Patinama baru saja berhasil mengawal kemenangan timnya di Liga Norwegia Piking FK pada Minggu 24 September malam waktu Indonesia Tengah Tampil di Piking Stadium, tim yang dibela Sein Patinama tersebut meraih kemenangan lewat skor cukup alot Yang di 4-3 melawan Senderford Backstay of tim NALS Indonesia, Sein Patinama pun bermain full selama 90 menit Bahkan di laga kali ini, ia terus menyebabkan satu umpan gol Sementara itu dikutip dari Sofa Score Rating, nilai Sein Patinama Pemain naturalisasi tim NALS Indonesia pada laga kontra Senderford mencatatkan agak 7,2 Bermain penuh, Sein Patinama susus melakukan klirang sebanyak 3 kali dan intercept 2 kali Catatan apik pada laga itu ditambah dengan akurasi passingnya yang mendapatkan presentase sebanyak 86% Sementara itu dengan kemenangan ini, Viking FK pun juga kokoh di puja kelas men sementara Liga Norwegia Yang di dengan raihan 51 poin dari 22 laga yang telah dilakoni Dengan ini, bintang tim NALS Indonesia, Sein Patinama pun berpotensi raih gelar juara di Liga Eropa musim ini Dengan ini, back keturunan asal Sumarang ini pun diabang menjatak sejarah Sebagai pemain tim NALS Indonesia pertama yang memenangi Liga Norwegia Jika menyisakan 9 pertandingan hingga kompetisi berakhir, peluang Viking FK pun cukup terbuka lebar Andai mereka tidak kehilangan poin saat hadapi tim-tim papan atas Sein Patinama sendiri telah menjalani debut bersama tim NALS Indonesia Saat menjauh juara Piala Dunia Argentina di SUGBK Sementara itu di laga FIFA matchnya melawan Turkmenistan Patinama harus absen lantaran Cidera Namun, ia masih berpeluang kembali tampil dan diturunkan Sintayong Di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brudei Darussalam Forma apiknya bersama Viking FK tentu bisa menjadi model berharga buat tim NALS Indonesia Terima kasih telah menonton!